Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Setia Pokotas TV, kami hadir kembali dalam program acara informasi hari ini Bersama saya, Nevi Indrianti Dan saya, Maya Anggraeni Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya Kembali melaksanakan apel pagi pada Senin 8 Maret 2021 Di alaman kantor pengadilan agama Kota Tasik Malaya Yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya Muhammad Paknan SAG MHI Dengan komandan upacara Yan Yan Merbayar SH Dan pembaca doa Nur Hasan SHI Enggul Kegiatan yang secara rutin digelar setiap hari Senin Pagi ini Dirangkaikan dengan penyimatan secara simbolis in zona integritas Oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya Kepada perwakilan hakim dan pegawai Berikut liputannya Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya Kembali melaksanakan apel pagi pada Senin 8 Maret 2021 Di alaman kantor pengadilan agama Kota Tasik Malaya Yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya Muhammad Fatnan SAG MHI Dengan komandan upacara Yan Yan Nurbayar SH Serta pembaca doa Nur Hasan SHI ME Kegiatan yang secara rutin digelar setiap hari Senin Pagi ini Dirangkaikan dengan penyimatan secara simbolis Ketua Pengadilan Agama Ketua Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya Dalam apel kali ini Ketua Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya Memandu Yel-Yel 8 Nilai Utama Mahkamah Agung Dan diikuti oleh seluruh peserta apel Sekaligus mencanangkannya sebagai bagian yang wajib dari kegiatan apel pagi dan apel sore 8 Nilai Utama Mahkamah Agung RI tersebut adalah 1. Kemandirian 2. Integritas 3. Kejujuran 4. Akuntabilitas 5. Responsibilitas 6. Keterbukaan 7. Ketidakberpihakan 8 perlakuan yang sama dihadapan hukum Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya Menghimbau Agar 8 Nilai Mahkamah Agung Republik Indonesia ini Harus selalu dilaksanakan Dan akan terus diingatkan Ketika apel pagi dan apel sore Apel pagi ditutup dengan pembacaan doa oleh Nur Hasan SHIME Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya Kembali melaksanakan penanda tanganan fakta integritas Terkait pelaksanaan pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM Pada Senin 8 Maret 2021 Kegiatan yang diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitra, Sekretaris, Pejabat Fungsional dan Struktural Serta seluruh pegawai pengadilan agama Kota Tasik Malaya ini Berlangsung di ruang sidang 1 Kantor Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya Berikut liputannya Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya Kembali melaksanakan penanda tanganan fakta integritas Terkait pelaksanaan pembangunan zona integritas Wilayah bebas korupsi WBK Dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM Pada Senin 8 Maret 2021 Kegiatan yang diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitra, Sekretaris, Pejabat Fungsional dan Struktural Serta seluruh pegawai pengadilan agama Kota Tasik Malaya ini Berlangsung di ruang sidang 1 Kantor Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya Kegiatan ini merupakan kegiatan kedua Bagi Ketua Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya Muhammad Patnan S.A.G.M.H.I Sejak dirinya dilantik menjadi Ketua Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya Pada Kamis 11 Februari 2021 lalu Di awal mengemban amanah Sebagai Ketua Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya Patnan telah melakukan pertemuan perdana Pada pertengahan Februari 2021 Dengan agenda rapat bulanan Sekaligus perkenalan dan persiapan pelaksanaan pembangunan Jona Integritas Dalam sambutannya Patnan menghimbau kepada para Hakim dan seluruh aparat Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya Tetap menjaga kekompakan dan integritas Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan Patnan juga meminta Kepada seluruh pegawai Untuk menggalakan 8 nilai utama Mahkamah Agung Dalam setiap pertemuan Baik apel maupun rapat-rapat Guna membangun semangat dan budaya kerja Sebagaimana yang terkandung dalam 8 nilai utama Mahkamah Agung tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton